Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Faktor Penentuan Lokasi Industri Pada prinsipnya lokasi industri dapat dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi meski pertimbangan non-ekonomi juga dapat memengaruhi lokasi beberapa unit industri Memaksimalkan keuntungan adalah tujuan paling penting dalam menentukan lokasi untuk mendirikan industri atau usaha Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi suatu industri atau usaha Pada kesempatan ini, kita akan membahas beberapa di antaranya Faktor yang pertama adalah bahan baku Bahan baku merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dalam kegiatan industri Sehingga keberadaannya harus selalu tersedia dalam jumlah yang besar Demi kelancaran dan keberlanjutan proses produksi Apabila bahan baku yang dibutuhkan industri Cadangannya cukup besar dan banyak ditemukan Maka akan mempermudah dan memperbanyak pilihan atau alternatif penempatan lokasi industri Apabila bahan baku atau bahan mentah yang dibutuhkan industri Cadangannya terbatas dan hanya ditemukan di tempat tertentu saja Maka akan menyebabkan biaya operasional semakin tinggi Dan pilihan untuk penempatan lokasi industri semakin terbatas Faktor yang kedua adalah modal Modal yang digunakan dalam proses produksi merupakan hal yang sangat penting Hal ini berkaitan dengan jumlah produk yang akan dihasilkan Pengadaan bahan mentah, tenaga kerja yang dibutuhkan, teknologi yang akan digunakan Dan luasnya sistem pemasaran Dengan demikian, suatu industri yang memiliki modal besar Memiliki alternatif yang banyak dalam menentukan lokasi industrinya Sebaliknya, bagi industri yang bermodal sedikit atau kecil Maka kurang memiliki banyak pilihan dalam menentukan lokasi industrinya Faktor yang ketiga adalah tenaga kerja Tenaga kerja merupakan tulang punggun dalam menjaga kelancaran proses produksi Baik jumlah maupun keahliannya Ada kalanya, suatu industri membutuhkan tenaga kerja yang banyak Walaupun kurang berpendidikan Tetapi, ada pula industri yang hanya membutuhkan tenaga-tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil Dengan demikian, penempatan lokasi industri berdasarkan tenaga kerja sangat tergantung pada jenis dan karakteristik kegiatan industrinya Faktor yang keempat adalah sumber energi Kegiatan industri sangat membutuhkan energi untuk menggerakkan mesin-mesin produksi Misalnya, kayu bakar, batu bara, listrik, minyak bumi, gas alam, dan tenaga atom atau nuklir Suatu industri yang banyak membutuhkan energi Umumnya mendekati tempat-tempat yang menjadi sumber energi tersebut Faktor yang kelima adalah transportasi Kegiatan industri harus ditunjang oleh kemudahan sarana transportasi dan perhubungan Hal ini untuk melancarkan pasokan bahan baku dan menjamin distribusi pemasaran produk yang dihasilkan Sarana transportasi yang dapat digunakan untuk kegiatan industri diantaranya Transportasi darat, kereta api, dan kendaraan roda empat atau lebih Transportasi laut atau kapal laut Dan transportasi udara seperti kapal terbang Faktor yang keenam adalah pasar Akses ke pasar merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan Industri yang menghasilkan komoditas yang mudah rusak, pecah, atau berukuran besar Yang tidak dapat diangkut melalui jarak jauh, umumnya terletak di dekat pasar Industri yang terletak di dekat pasar bisa dapat mengurangi biaya transportasi Dalam mendistribusikan produk Jadi seperti dalam kasus roti, es, ikan, beberapa jenis sayur dan buah, dan lain-lain Aksesibilitas pasar lebih penting dalam hal industri manufaktur barang, bukan barang-barang produksi Faktor yang ketujuh adalah perangkat hukum Perangkat hukum dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan Sangat penting demi menjamin kepastian berusaha dan kelansungan industri Antara lain tata ruang, fungsi wilayah, upaminimum regional, perizinan, sistem perpajakan, dan keamanan Termasuk jaminan keamanan dan hukum penggunaan bahan baku, proses produksi, dan pemasaran Peraturan dan perundang-undangan harus menjadi pegangan dalam melaksanakan kegiatan industri Karena menyangkut modal yang digunakan, kesejahteraan tenaga kerja, dan dampak negatif atau limbah yang ditimbulkan Faktor yang kedelapan dan yang terakhir adalah kondisi lingkungan Pertimbangan kondisi lingkungan meliputi faktor cuaca dan iklim Topografi suatu daerah, fasilitas air, fasilitas drainase, pembuangan produk limbah, lingkungan sosial, dan lain-lain Faktor-faktor ini kadang-kadang mempengaruhi lokasi industri Misalnya dalam kasus industri tekstil katun, iklim lembab memberikan keuntungan tambahan Karena frekuensi benang mengalami kerusakan akan rendah Contohnya, iklim lembab dari Bombay di India dan Manchester di Inggris Menawarkan lingkup yang besar untuk pengembangan industri tekstil katun di pusat-pusat wilayah mereka Ini adalah contoh industri pertanian Yaitu industri apel merah dan apel hijau Untuk menentukan lokasi perkebunan apel ini Yang pertama yang harus diperhatikan adalah kondisi lingkungannya Dalam hal ini cuaca dan iklim Karena jenis tanaman apel adalah jenis tanaman yang harus ditanam di daerah yang cukup dingin Yang kedua yang harus diperhatikan adalah pasar dari apel ini Lokasi perkebunan dan lokasi pasar harus berdekatan Atau tidak boleh terlalu jauh Tujuannya untuk mengurangi resiko kerusakan selama pengangkutan Dan mengurangi lama pengangkutan Serta untuk mengurangi biaya pengangkutan Setiap industri memiliki karakteristik yang berbeda-beda Sehingga faktor-faktor penentuan lokasi industri-nya juga berbeda-beda Ada industri yang paling utama yang diperhatikan adalah bahan bakunya Ada juga modalnya Ada juga tenaga kerjanya Semua tergantung dari jenis dan karakteristik industri yang akan dikembangkan Oke sekian pembahasannya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih